Lidah Sapi Selama ini beberapa orang menganggap jika mengolah lidah sapi cukup sulit, apalagi bagi yang baru pertama kali dan takut gagal. Masalah yang paling sering muncul saat memasak lidah sapi adalah bau amisnya yang kuat. Belum lagi teksturnya yang alot dan keras, jadi Anda harus pintar-pintar saat mengolahnya. Pelakangan, masyarakat memang sedang dihujani tren makan lidah sapi. Meski termasuk dalam kelompok jerawan, namun lidah sapi ternyata memiliki kandungan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Mengkonsumsi lidah dianggap lebih sehat karena mengandung 3 kali lebih banyak zat besi, 7 kali lebih banyak vitamin B12, dan 6 kali lebih banyak vitamin C dibandingkan daging sapi. Benarkah demikian? Temukan jawabannya dalam Ayo Hidup Sehat hari ini. Waduh, melihatnya ya. Laper ya. Lumayan loh siang-siang gini. Duh dok, ini ada sate padang dok, enak banget ini. Paling kalau pakai lidah, aku tuh suka banget lidah. Sate lidah, luar biasa ini juga ada nih, bistik lidah. Bistik lidah. Pokoknya enak semuanya, kalau lidah itu aku tuh suka banget. Memang. Tapi katanya beneran ada korestoran gitu gimana sih sebenarnya? Iya, emang banyak banget tuh mitos atau fakta ya yang berada di masyarakat. Nah, hari ini kita akan bahasnya dengan Dr. Samuel Utaro. Halo. Dr. Samuel Utaro, apa kabar? Halo, dokter. Dokter, penggemar ini lidah atau tidak? Tidak. 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 Selera ya, selera. Karena dia tetap mengandung kolesterol dan mengandung lemak jenuh. Aduh. Hati-hati, makan lidah jangan kebanyakan. Oke, jadi ini menjawab fakta atau mitos yang pertama, dok. Jadi, lidah sapi dapat meningkatkan korestorol. Bisa, kalau kebanyakan. Kalau kebanyakan. Fakta, kalau banyak. Kalau kebanyakan. Karena dalam 100 gram lidah sapi, kolesterolnya hanya 83 miligram. Kalau kuning telur, satu butir kuning telur 200 miligram. Padahal jatah kita makan kolesterol, kelompok perhimpunan ahli jantung mengatakan, jangan lebih, kalau Anda sehat, jangan lebih 300 miligram sehari. Sehari itu jangan lebih dari 300 miligram. Tapi kalau kolesterol Anda sudah mulai borderline, di perbatasan, totalnya mulai mendekat ke 200, 210, 25, LDLnya mulai di atas 100, tidak lebih dari 200 miligram. Begitu. Jadi, kalau makan lidah, dia makan hanya 100 gram, sudah 83 miligram si kolesterol. Masih oke. Berarti kira-kira, kira-kira nih, dok, kalau misalnya kayak satel lidah ini. Kalau ini tipis, satel lidah ini nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa ya. Masih 5 tusuk, masih oke. 5 tusuk masih oke. Kalau bekti biasanya 1 porsi berapa tusuk, Nek? 20. Oh, 20. Luar biasa. 1 minggu jangan makan lidah, ya. Iya, boleh. Oke, selanjutnya nih, dok. Ada fakta atau mitos? Ini fakta atau mitos, ya. Boleh saya duluan, ya? Boleh. Silahkan, Bapak. Aduh, penggemar lidah sapi, memang. Saya pengen banget tahu gitu, dok. Jadi tuh ya, dok, ini fakta atau mitos. Lidah sapi adalah bagian dari pada jerawan. Benar, bagian dari jerawan. Fakta, dok. Fakta. Fakta, oh. Benar. Kepin di luar, di sini nggak di perut, bukan? Aduh, nah, waria tetap. Yang maksudnya jerawan itu, saluran cerna. Saluran cerna? Saluran cerna dengan aparatnya semua di dalam perut, itu disebutnya jerawan. Jeroan. Termasuk yang masih di mulut. Oh, jadi ini juga pencernaan. Maksudnya, bukan pencernaan apa? Lidah. Lidah itu juga ya, dok? Juga termasuk jerawan. Masuk, oke, baik, dok. Oke, jadi fakta ya, dok, ya. Fakta. Selanjutnya nih, mitos atau fakta nih, dok, bahwa lidah sapi lebih baik daripada daging sapi. Mitos atau fakta, dok? Fakta. Fakta. Karena kandungan kolesterolnya dia lebih rendah. Kandungan lemak jenuhnya dia lebih rendah. Dan sat besinya dia lebih tinggi. Dari daging sapi, kan orang suka bilang, kalau kurang darah banyak makan daging, daging merah. Tapi hati-hati, daging sapi itu kolesterolnya lebih tinggi, lemak jenuhnya lebih tinggi. Lebih baik pilih lidahnya sapi. Tapi ya, jangan kebanyakan ya, nanti kolesterolnya kelebih ya. Oh, gitu. Berarti kalau dibandingkan nih, dok, 100 gram daging sapi dan 100 gram lidah sapi. Jadi lebih mending kita makannya yang lidah sapi. Yang lidah. Oke, baik. Nah, ini ada beberapa masakan olahan nih, dok. Nah, kita lihat ya. Olahan makanan dari lidah sapi seluruh dunia. Seperti apa? Hmm, ngiler deh pasti lihat deh, dok. Iya, mari kita lihat bersama. Pemirsa Ayu Hidup Sehat, lidah sapi salah satu organ yang ada di hewan sapi. Biasanya digunakan sebagai bahan dasar makanan untuk sate yang dikenal khas dari padang. Tak hanya itu, masakan olahan semur bahkan juga bisa dibuat dari lidah sapi. Lidah sapi merupakan bahan yang enak dengan harga yang terjangkau. Kali ini, tim Ayu Hidup Sehat akan membahas mengenai berbagai macam olahan lidah sapi yang ada di dunia. Pemirsa Ayu Hidup Sehat, Perancis memang terkenal akan kenikmatan pastrinya. Namun, siapa sangka negara mode ini juga menggunakan bahan utama dari lidah sapi. Masakan lidah sapi yang berasal dari negara Perancis ini bernama Langdebou. Menu yang biasanya dimasak dengan bumbu rempah, lalu dipotong-potong yang disajikan dalam satu piring. Teksturnya yang kenyal dan rasanya yang gurih, membuat para penikmatnya bisa ketagihan saat mengkonsumsi masakan asal Perancis ini. Ada masakan lidah sapi panggang. Biasanya di negara Asia, lidah sapi diolah menjadi makanan dalam bentuk sup. Namun, berbeda dengan di negeri Jepang. Restoran yang bernama Gyutan Rikyu ini menyajikan olahan lidah sapi dengan cara dipanggang. Restoran tersebut memang khusus menjual makanan yang berasal dari lidah sapi. Nah, jika pemirsa main ke negeri Sakura ini, bisa coba menu lidah sapi dan disiapkan kocek sekitar 1000-3000 yen atau berkisar 130.000 rupiah hingga 400.000 rupiah. Ada pula Beef Tong Semi. Beef Tong Semi adalah sejenis sandwich yang berasal dari negeri Singapura. Menu yang satu ini berupa sandwich yang menggunakan roti jenis brioche disertai olesan butter. Di tengah lapisan sandwich ini terdapat campuran mayonaise, salad, dan tumpukan potongan lidah sapi yang sudah direndam air garam selama 3 hari. Sandwich ini bisa membuat para penikmatnya tak cukup hanya memakan 2 potong saja. Wah, sepertinya lezat ya pemirsa! Dan terakhir ada Sate Padang asal Indonesia. Sate Padang memang sudah terkenal di seluruh penjuru Nusantara. Akan rasa gurih dari bumbu serta tusukan lidah sapi yang dibakar dalam bentuk sate. Sate Padang yang biasanya ditemui terbuat dari lidah sapi atau daging sapi. Namun, sate padang yang berasal dari lidah sapi bisa mengalahkan kelezatan sate yang berasal dari bahan lain, seperti daging sapi, kambing, maupun ayam. Penyajiannya tak jauh berbeda dengan sate pada umumnya, yaitu dengan cara direbus terlebih dahulu, lalu potong hingga berukuran kecil, lalu ditusup pada bumbu sate. Setelah dibakar, kemudian disiram dengan kuah kaldu kas padang. Hmm, kebayangkan rasa lezatnya. Waduh, semakin. Waduh, kenapa-kenapa, Pak? Itu tadi tuh bikin lapar. Yang mana? Yang sate padang? Oh, semua. Khususnya sih sate padang sih. Dok, tapi tadi agak menarik nih, dok. Saya mau bahas yang tadi yang dari Singapura ya. Ternyata lidahnya itu direndam di dalam air garam selama tiga hari. Nah, sebenarnya ini malah meningkatkan natriumnya nih, dok. Jelas, dan itu menjadi tidak sehat banget, karena kandungan natriumnya jadi tinggi. Padahal kita jatahnya, kalau Anda sehat, makan makanan yang mengandung natrium, satu hari hanya boleh dua gram natrium. Dua gram itu kira-kira kalau garam dapur, satu sendok teh. Satu sendok teh, bukan muncul ya dok? Sehari. Bukan muncul ya, yang teres. Padahal di makanan, natrium itu udah tinggi. Iya. Di lidah juga ada natrium. Ditambahin lagi direndam air garam. Makin tinggi lagi. Tapi untuk apa sih sebenarnya direndam air garam, biar makin gurih kali gitu. Ya, rasanya lebih enak. Rasanya lebih gurih. Yang sehat, yang di Jepang itu, dipanggang. Dipanggang. Dipanggang, tadi lihat gak? Itu lemaknya netes-netes, keluar semua itu. Nah, ini dok, kebetulan kan saya pengen banget nurunin berat badan. Ini fakta atau mitos? Ternyata lidah itu katanya dikonsumsi untuk orang ingin yang menurunkan berat badan. Gitu dok. Fakta atau mitos? Ini bisa fakta, bisa mitos. Fakta kalau Anda makan tidak kebanyakan. Kenapa dia jadi fakta buat orang menurunkan berat badan? Karena dia mengandung protein juga. Proteinnya tinggi. Karena mengandung protein, Anda kalau makan terasa lebih kenyak. Nah, dia menjadi mitos kalau dia makannya banyak. Makannya banyak, jumlahnya banyak, lemak jenuhnya masuknya banyak, kolesterolnya juga tinggi. Kalorinya juga tinggi. Tergantung kuantitasnya juga ya dok ya. Jadi, belum tentu bisa menjadi fakta untuk diet bagus. Karena dia akan mengenyangkan dengan sudah tentu dengan perhitungan seberapa banyak makan lidahnya. Belum lagi cara pengolahannya juga ya dok ya. Karena memang banyak sekali nih catering-catering diet yang lagi in zaman sekarang nih dok. Banyak banget memang memanfaatkan lidah. Kalau mau diet, buat nurunin berat badan lidahnya seperti yang di Jepang. Dipanggang. Sampai minyaknya netes-netes keluar semua. Kalau direbus boleh dok? Boleh direbus. Rasi bumbu-bumbu? Boleh. Tapi ingat, natrium jangan kelebihannya. Jangan terlalu banyak. Hati-hati terjadi risiko hipertensi ya dok ya. Oke, ada mitos atau fakta yang satu lagi ya. Katanya konsumsi lidah sapi dapat sembuhkan anemia. Mitos atau fakta dok? Fakta. Fakta. Karena dia mengandung sat besi yang cukup tinggi. Ya. Ya, tapi udah tentu makannya nggak bisa dua minggu sekali. Makannya harus lebih seri. Lebih seri. Tapi makanan lainnya jangan kelebihan juga. Ya, ya. Kolesterolnya yang tadi kembali lagi. Jadi itu fakta dapat menyembuhkan anemia. Baik. Baik kalau gitu dok, bagaimana dok ini tips untuk mengkonsumsi lidah sapi yang sehat yang baik untuk kita? Supaya kita bisa mendapatkan manfaatnya nih dok. Lidah sapi itu dimasaklah dengan cara yang sehat pertama. Ya. Cara yang sehat itu apa? Bisa direbus, bisa dipanggang. Ya. Mungkin lebih enak kalau dipanggang. Kedua, jangan ditambahkan direndam seperti yang di Singapura tadi, direndam di air garam. Ya. Ketiga yang paling penting adalah jumlah. Jumlahnya jangan berlebihan. Terutama buat orang-orang yang kadar kolesterolnya di perbatasan antara normal dan tinggi. Nah, jadi ini untuk penggemar lidah ya. Termasuk saya ini. Akhirnya saya mengerti ini bagaimana cara mengkonsumsinya nih. Terima kasih banyak loh dok. Terima kasih banyak dokter Sam. Ini berarti jangan takut ya untuk yang penggemar lidah sapi. Tidak apa-apa. Asal jangan kebanyakan, tetap sehat juga kok. Betul. Nah, sesaat lagi nih kita akan kembali lagi nih Kak Bekti. Masih banyak sekali informasi kesehatan yang menarik. Tetap di Ayo Hidup Sehat. Terima kasih telah menonton.